Pemirsa diduga akibat korsleting listrik, sejumlah rumah terbakar di Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelum kebakaran, listrik dilokasi sempat dua kali padam, hingga muncul bunga api yang menjalar membakar bangunan. Pemirsa diduga akibat korsleting listrik, sejumlah rumah terbakar di Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang wanita histeris sehingga nyaris pingsan menyaksikan rumahnya terbakar. Kebakaran berawal saat pemilik rumah sedang tidur, tiba-tiba listrik padam di susul munculnya api. Korslet, mati lampu dua kali. Setelah dua kali itu menjelak api. Api bisa dipadamkan sekitar satu jam kemudian. Polisi menduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik, usai listrik padam. Tidak ada korban jiwa, kerugian diperkirakan ratusan juta rupiah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, AI News, melaporkan.